membaginya gitu loh jadi itu alasan kenapa di kolam drum sama di kolam ember itu gak bisa teman teman aplikasi pertamanya itu dibuat di dua drum ini teman teman ya bagaimana cara memindahkan jadi dari kolam fiber dari kolam tandon ini teman teman ke masing-masing drum dan ember teman teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman jumpa kembali dengan channel nandang alik channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman teman di kesempatan video kali ini teman teman saya akan menanggapi banyaknya pertanyaan mengenai pembuatan aplikasi pertama air bioplok di kolam drum dan ember yang kecil kecil teman teman drum ini kan isinya cuma 200 liter teman teman ya ember ya itu cuma 80 liter teman teman ya jadi jawabannya teman teman tidak membuat aplikasi pertama bioplok itu langsung di drum melainkan dibuat terlebih dahulu di kolam tandon teman teman ya kolam yang 1 meter kubik ya yang lebih dari 1 meter kubik lah kebetulan kalau saya disini bikinnya yang memang 1 meter kubik ya nanti saya perlihatkan teman teman menarik ya menarik mohon subscribe bagi yang belum like komen serta lonceng notifikasi agar teman teman bisa ngikuti video video saya selanjutnya teman teman isinya cuma 80 liter teman teman ya ya cuma 80 liter teman ya ini formula ya ini dari KKP teman teman ya yang standar lah katakan supaya sama-sama di seluruh Indonesia teman teman ya ini garam 1 kilo per meter kubik ya teman teman ya kemudian Kapur Dolomit 50 gram kemudian Molase 100 mil ya dan probiotic 10 mil kalau garam ya mungkin di drum ya kita bisa ya karena banyak 1 kilo ya kan tetapi coba kalau yang probiotic cuma 10 mil ya dibagi untuk 80 liter sulit kan teman teman ya 1 sendok aja itu kan cuma 15 mil teman teman ya coba mau sekecil apa sedikit apa gitu loh teman teman ya membaginya gitu loh jadi itu alasan kenapa di kolam drum sama di kolam ember itu gak bisa aplikasi pertama ini karena ini sedikit-sedikit teman teman ya yang bisa ya disini garam tuh bisa kapur Dolomit masih bisa gitu kan nah ini yang paling sedikit ini probiotic teman teman ya jadi sulit lah kalau untuk drum kemudian ember ya kan langsung di yang bersangkutan maksudnya di ember ataupun di drum karena polomo airnya sedikit karena disini minimal aja ya disini adalah 1 meter kubik teman teman ya teman nah aplikasi pertamanya itu dibuat di 2 drum ini teman teman ya di 2 drum ini 1 drum ini polomo airnya 500 ya 2 jadi 1 meter kubik jadi seperti yang tadi sudah diperlihatkan 1 meter kubik formula yang digunakan bahan tadi ya ini untuk 2 fiber ini jadilah ini jadi tandon teman teman ya standby ini 7 tahun yang lalu ya ini cerita teman teman ya ini tidak ditebar teman teman jadi dikhususkan memang untuk menyisi ada 26 ember dan 30 eh dulu 8 ya 28 ember dan 30 drum teman teman ya setelah drum terisi sudah bagus sudah jalan bagus sudah running bagus ya kan baru 2 tandon ini ya bahasanya dulu ya disebutnya tandon teman teman ya baru diisi gitu teman teman karena sudah yakin bioplog sudah jalan bagus gitu sudah jalan baik gitu kan tidak perlu bantuan lagi tetapi bukan berarti saya tidak punya tandon ada tandon tetap teman teman cuman kecil-kecil aja saya ditaruh di ember ya dan ada juga tandon yang di kolam kolam organik teman teman karena kan tidak dikasih pellet jadi itu juga saya masih tetap disebut sebagai tandon gitu teman teman ya mohon maaf nih ya kali ini tidak bisa membuat contoh ya kan tidak memberikan contoh aplikasi pertama ya disini karena silahkan lah tonton video-video di channel Nadang Alik sebelumnya ya teman teman aplikasi pertama kalau yang sekarang karena ini sudah ada ikannya teman teman semua sudah ada ikannya dan tidak pernah lagi kita membuat aplikasi pertama lagi teman teman ya semuanya sudah penuh dan sudah running well lah gitu teman teman ya saya mau kasih tau teman teman ya bagaimana cara memindahkan jadi dari kolam fiber dari kolam tandon ini teman teman ke masing-masing drum dan ember teman teman pakai pompa teman teman ya tinggal di selang aja teman teman ya dari sini nah nanti setelah kita ambil kita isi lagi air sumur ya kemudian dikasih lagi probiotik yang sudah dipermentasi gitu teman teman terus aja selama setahun tuh ya seperti itu teman teman ya kalau teman teman maaf ya kalau yang belum punya misalnya gak punya pompa ya saya juga pernah itu deh teng-teng aja pakai ember teman teman sederhana kan ya saya memperlihatkan tandon tandon yang saya miliki sekarang teman teman ini tandon tapi ada ikannya kenapa disebut tandon karena ikan ini adalah organik teman teman tidak dikasih pelet cuma dikasih ajola lemna dama daun papaya jepang jadi saya sebut sebagai tandon juga teman teman kalau ini benar-benar tandon beneran teman teman sama ini kalau yang ini ada ikannya teman teman ini juga ada ikannya sama itu tapi organik tapi ikan organik maksudnya tidak dikasih pelet jadi bisa dijadikan tandon bisa dijadikan tandon nah ini juga teman teman ini gak ada ikannya yang ini benar-benar tandon sama itu teman teman itu yang lemna nah itu teman teman demikianlah teman teman cerita saya 7 tahun yang lalu membuat tandon dua kolam fiber ini teman teman untuk mengisi drum dan ember teman teman ini standby setahun ini teman teman tidak ditebar ya setelah running well ya kan baru ini ditebar teman teman sekarang tetap ada tandon teman teman tapi kecil-kecil aja jadi untuk menjaga seperti yang tadi diperlihatkan menjaga kalau ada masalah biasanya sih karena amoniak teman teman kita kuras kemudian kita ganti airnya teman teman ya dengan tandon gitu ya oke mudah-mudahan bermanfaat teman teman ya kalau masih kurang jelas silahkan di komentar ya kita diskusi teman teman ya kita belajar bersama ya mohon subscribe bagi yang belum like komen serta lonceng notifikasi agar teman teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih telah